Nah jadi guys, hari ini gue dan Deniz akan mereview dan juga mau unboxing satu buah helm Pista GPR-R Futuro Jadi ada kabar burunya nih, ternyata si Bro Deniz beli helm AGV Pista Gila, head on ini Beli satu buat Bapak Jo Jadi tuh beliau beli dua guys Satu buat dia, satu lagi buat lu ya Ya karena award, award MotoGP Nah ini bisa dilihat disini, ini adalah size L dan dia adalah Asian Fit Jadi bedanya Asian Fit sama Euro Fit Kalau misalkan yang Asian Fit, dia lebih bulat Kalau yang Euro Fit, dia lebih lonjong Oke langsung saja dibuka Oke ini kalau dibuka, AGV yang Biasanya yang special edition Atau Pista RR ya Yang dia tuh si dalamnya tuh kayak Pista RR, kayak finish line ya Ya kayak finish line, jadi ini tuh menandakan Itu racing banget Nah ini langsung si birunya Dan kalau yang kemarin-kemarin Sebelumnya Anniversario sama yang merah Itu kan dia mungkin, walaupun bahannya karbon Tapi dia, si teksturnya kan Polos ya Ya betul Polos atau, oh enggak Atau rada enyam-anyam kayak karbon sih Eh, rada enyam kayak karbon Karbon nih Iya, karbon tuwil Tuwil tapi yang doff kan Iya betul Nah kali ini, dia teksturnya adalah Forged Carbon Yes Gue udah ngomongin tekstur tapi pernah Baru dibuka, enggak apa-apa Emang terlalu ini Spoiler Terlalu banyak spoiler Terlalu excited kayaknya Ini kan ada, ada busa-busanya tuh Ini kalo bahkan gue gulingin Awas jatuh Awas jatuh Tuh 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 Ada ininya nih Jadi dia kalo dibawa travel atau apa Misalkan pengiriman ke luar negeri atau apa Dia masih aman Aman, dia kayak Dia kayak ngunci gitu sih Makanya jadi kalo kalian mau Kalian beli Misalkan ya kalian di Pontianak atau Gimana maksudnya di Pontianak Berarti emang buat Evander ya Misalkan kalo kalian lagi di luar kota Kode Evander harus beli Iya iya kode Evander harus beli Nah kalo misalkan kalian di luar kota Mau beli handlem AGV Futuro di ResMoto Walaupun luar kota tetap pengiriman aman Karena ya Gebus-gebusnya ini sudah didesain Sedemikian berapa Untuk Sapeti Tuh guys Nah ini kita keluarin dulu semuanya Buarinnya barbar banget ya Kayaknya tuh kayak gak ada ahlak gitu Gak apalah udah bayarinnya ya guys ya Pokoknya nih dalemnya ini racing line banget Lihat tuh ya apa kedalam-dalemnya Pokoknya ini tuh bener-bener kayak Ini ya kalo misalkan Di Photoshop itu transparan Oh buat bikin PNG ya Iya kan Backernya begini ya Betul-betul-betul Tapi iya sih Kayak gini sih Atau mungkin dia sebenernya Belum dikasih background lupa kayaknya Oh mungkin Jadi pasti kayak gini Mentah ya Dia ini ya Betul Oke tadi gabusnya mana ya Ini gabusnya mungkin dibuaskin lagi ya Karena ini adalah part of the box Gabusnya penting banget ya guys Jadi review lama-lama Bahkan kayak persis-persisnya Semua di review Kayaknya kan packaging kayak motor yang Boxnya kuat gitu loh Oh wow Kayaknya kita percaya-percaya dulu kali ya Boleh Jadi ini kita simpen The best for the last ya Ah betul sekali Itu seperti yang dibilang oleh Bapak Mike Wise Wise choice of words ya Oke Ini juga sama ya Jadi kalo di packagingnya Si bagian visornya ini sudah ditempel oleh si gabusnya ya Jadi gue bahas gabus lagi nih Nah Nah Kita bukanya mungkin pas Iya boleh Coba kalo lu taro gitu Kira-kira Gelap gak sih Lebih gelap gak sih kalo ini Gium itu Lebih gelap gak Gak sih Gak ya Jadi kalo dia pakai untuk malam Harusnya sih aman ya Gak terlalu gelap ya Gak sih Gak kayak ada tulisan-tulisan gitu Ya belum dicabut Nah selain dapet visor Yang berhubungan dengan visor lagi Kita mendapatkan sebuah Oh anggih Ini tear off dulu boleh Oke Dapet tear off ya Jadi tear off tuh fungsinya apa Tear off tuh fungsinya tuh Untuk ekstra perlindungan di visornya Supaya gak ada baretan Ini tear offnya ya Dilanjut Apa ini Mike? Gue gak tau nih Can you explain what is this? Nah ini pin lock Atau focus system lens Jadi ini Kalo tear off itu kan Posisinya ditaruh di depan ya Nah kalo tear off ini Posisinya ditaruh di dalam Jadi tear off ini berfungsi untuk Mengurangi Embun Jadi itu dia Supaya gak berembun Jadi kalo kita embun nafas Atau apa Dia gak bikin kacanya itu berembun Nah lalu ini ada Nah kalo di Pista GPR itu Nyata dia ada Namanya adaptive fit Nah jadi adaptive fit ini tuh Dia ada kasih tambahan Busa Jadi busa-busa ini tuh Bisa ditempel ke Busa yang sekarang Jadi kalo misalnya Lu berasa sedikit lebih sempit Atau lu berasa sedikit lebih longgar Ya ini bisa ditambah Ya Oh ini ya Buat di kemot Itu banyak sih isinya Coba aja deh buka dulu ada apa aja Oh ini tuh buat gigitnya Ya kan Nah ini tuh Dia ada tutupan Jadi kan di Pista itu kan Seperti kita tau kan ada lubangnya nih Di atas Oh lubang ventilasi Ya ini ada tutupannya Oh ini buat Sumpelan conge ya Iya Oke ini dia Kresek Ceng jeng jeng Bisa keliatan ada selangnya coy Hmm Jadi selang itu Ibarat melambangkan Nih yang punya gue tuh Tipe Pista RR nya coy Iya Apa buktinya nih Ada selangnya coy Gitu loh Ya sebenernya selangnya sih juga Engga Pake Kecuali kalo misalnya kalian punya Racing suit yang bisa nyambungkan Ada bottomnya Tapi itu udah kayak budaya orang Indonesia sih Gatau kalo yang di lain ya Jadi Indonesia kalo misalkan dia Pake Pista RR Itu selangnya gak boleh dicopot Karena selangnya tuh Bukan buat dipake Buat flexing Ini loh Helm gue ada selangnya Berarti menandakan kalo helm gue tuh Pista RR Iya iya Kaselin ya Jadi nanti helm Honda lu lu kasihin selang juga Kasin selang aja Jadi biar helm Honda Pista RR Honda Pista RR Nah ini dia guys Wey Kenapa gak dibuka dulu ya kerasnya Dibuka dong ini Kentang banget Nah ini dia kalo misalkan kita liat langsung Wuuu Wuuu Oke temennya namanya temuk sarkasin Ini bisa diliat nih kalo misalkan yang Aniversario ini nya gold Kalo misalkan yang spesial ini nya pink Eh merah Kalo yang Futuro dia biru Tapi ini juga si motifnya Forge carbon Wah udah terpasang nih visornya gila Jadi keren banget ya Sudah terpasang ya Padahal perjuangan lah Perjuangan Hanya di cut Ini ya guys kalo sudah terpasang Beuh Seperti ini ya guys Jadi bahkan dari pertama kali gue liat Futuro ini Mau di launching ya Gue tuh udah yakin banget Memang ini tuh Mewahnya tuh emang gak ketolong ya Satu Memang dia Sistemnya tuh Apa maksudnya dia kayak Konsepnya tuh bikin ini Sesimpel mungkin Tapi jadinya mewah gitu Simple Simple tapi mewah gitu Jadi itu memang konsep-konsep yang memang Bisa dibilang apa ya Yang gue suka sih emang kayak gitu sih Yang simple-simple tapi mewah gitu Buat yang mungkin agak kurang masuk dengan gold Mereka kasih yang warna merah Sepat itu mungkin motornya merahan Nah Tapi nih yang biru kan belum ada nih Ya Ditambah juga yang forged carbon kan juga belum ada kan Betul Akhirnya dia keluarkan juga yang versi simple Sampai mewah Untuk yang forged carbonnya dibalut dengan warna biru Biru Gimana? Nyaman gak? Gue emang Enak ya Bahkan gue bisa Akhirnya Dennis pensiun juga ya Helmnya yang udah 8 tahun gitu Well anyway itu dia videonya Reviewnya kayaknya cukup ya Udah mencekup semuanya Kita ngomongnya banyak bahasa-bahasnya Gitu banyak Nah anyway kalau kalian mau dapatkan helm EGV ini ya Seperti bro Dennis ini Kalian bisa dapatkan di Lesmotor Kalian bisa WA admin kita Ada Bro Ade sama ada gue Mike Atau kalian bisa langsung mengunjungi website-nya Lesmotor Di situ kalian bisa langsung pesan ya Jadi kalau kalian mau gampang aja gitu untuk mendapatkannya Oke gitu guys gue Mike Dan dia Dennis Dan sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like, share, and subscribe Lesmotor YouTube channel See you again next time Bye 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 Bye